Bernama Fredrin, satu lagi hero baru yang akan datang ke Mobile Legends yang baru saja hadir ke Advanced Server. Berkesempatan untuk mencoba bagaimana hero ini dimainkan, mari kita bahas bagaimana rasanya bermain hero unik satu ini. Selamat datang di What's New. Fredrin adalah hero dengan kelas tank slash fighter. Dari desain karakter dan kisahnya, sepertinya Fredrin adalah seorang treasure hunter atau pencari harta karun. Hal ini juga cukup terlihat dari senjata yang digunakannya, yakni semacam berlian kuat yang bisa dirubah menjadi armor atau tombaknya. Dari tampilan dan gaya dia bergerak, kita pasti sudah bisa menebak kalau Fredrin bukanlah orang yang suka direndahkan, sekaligus memiliki ego yang tinggi. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian gameplay, dimulai dari skillset miliknya. Di sini kita akan mencoba menjelaskannya secara singkat dan padat. Fredrin adalah hero tank dan fighter. Skillsetnya berputar pada skill 1 dan skill 2, karena skill 3 dan ultimate-nya hanya bisa dilakukan jika kalian melakukan kombo dengan skill 1 dan 2 tersebut. Fredrin memiliki 1 skill pasif dan 4 skill aktif. Oleh karena itu, pertama mari kita bahas skill pasifnya. Pasifnya adalah Fredrin memiliki 2 jenis darah, darah normal dan darah abu-abu, yang dimana darah abu-abu ini bisa kembali berubah menjadi darah normal dengan cara Fredrin harus memberikan damage. Darah abu-abu ini tidak permanen dan itu berarti kalian harus bisa secepat mungkin untuk memberikan damage agar darah abu-abu ini kembali berubah menjadi darah normal. Bagi kalian yang tahu skill pasif dari hero Atta di Arena of Valor, yap, skill pasif dari kedua hero ini sama cara kerjanya. Skill 1-nya, Fredrin akan menusuk lawan yang ada di depannya, memberikan damage dan efek slow selama beberapa detik. Jika berhasil mengenai musuh, maka Fredrin akan mendapatkan 1 stack. Pembahasan stack ini akan kita bahas di skill 3 nanti. Lalu masuk ke skill 2-nya, dimana Fredrin melakukan dash pendek. Ia akan menabrak musuh di depannya dan setelah melakukan dash tersebut, auto attack selanjutnya akan memberikan efek knockup secara singkat. Sama seperti skill 1, setiap kali kalian mengenai musuh menggunakan skill 2 ini, maka kalian juga akan mendapatkan 1 stack. Masuk ke skill 3 dan ultimate-nya, disinilah gimmick hero dari Fredrin ini mulai muncul. Skill 3 dari Fredrin ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan 1 stack yang dihasilkan dari skill 1 dan 2 tadi. Ketika kalian memiliki 1 stack, maka kalian bisa mengeluarkan skill 3, dimana Fredrin akan melakukan channeling singkat dan nantinya ia akan meledak. Dalam ledakan tersebut, dia akan memberikan damage area sekaligus efek taun kepada musuh yang berada di area tersebut. Terakhir untuk skill ultimate-nya, dimana skill ini akan memakan 3 stack sekaligus. Pantas bagaimana cara mendapatkan 3 stack tersebut? Pertama, kalian harus mengenai dulu skill 1 dan 2. Lalu kalian keluarkan skill 3. Nantinya, jika skill 3 kalian mengenai musuh, maka skill 1 dan 2 kalian akan mendapatkan pengurangan cooldown sebesar 75%. Dari sini, kalian bisa mengeluarkan lagi skill 1 dan 2 tersebut. Jika kalian berhasil mendaratkan semua skill ini, maka kalian akan bisa mendapatkan 3 stack. Itu berarti kalian bisa mengeluarkan skill ultimate-nya. Skill ultimate-nya sendiri cukup mirip seperti skill ultimate dari Tigreal atau Lolita, Dimana, Fredrin akan melakukan channeling singkat dan menyerang musuh di depannya dalam bentuk setengah lingkaran. Bagi musuh yang berada di bagian tengah area ini, maka mereka akan mendapatkan damage yang paling sakit. Sedangkan musuh yang hanya berada di area ujungnya hanya akan mendapatkan damage biasa saja. Hal yang paling penting dan perlu kalian ingat adalah, skill ultimate ini hanya akan bisa digunakan ketika semua combo skill 1, 2, dan 3 kalian berhasil mengenai musuh. Jika gagal, maka skill ultimate ini juga tidak akan bisa kalian gunakan. Itulah kekuatan utama dari Fredrin ini. Bagaimana? Apakah membingungkan? Kalau kalian menyaksikan penjelasannya lewat video atau membaca seperti ini saja, kita yakin kalian akan cukup merasa kebingungan. Tapi, kita yakin ketika kalian mencoba memainkannya langsung dalam game, kalian pasti akan langsung mengerti cara kerja dari hero ini. Seperti yang kita katakan tadi, kalau Fredrin berfokus ke skill 1 dan 2, sedangkan skill 3 dan ultimate-nya terasa seperti finishing move yang tidak bisa digunakan sembarangan. Walaupun rumit, semoga saja penjelasan singkat ini bisa kalian mengerti. Oke, terakhir, bagaimana sih rasanya memainkan hero 1 ini? Well, sejauh ini ada 2 kata yang bisa kita katakan untuk hero ini. Kuat banget. Fredrin adalah hero tank dan fighter yang memiliki paket lengkap. Damage yang dimilikinya cukup bagus berkat skill 1 dan 2-nya. Lalu, sebagai tank, ketahanannya bisa berasal dari skill pasifnya. Selama Fredrin bertempur, maka dia akan sulit dibunuh. Kemampuan crown control yang dimiliki oleh Fredrin menurut kita juga kuat banget. Disinilah kekuatan Fredrin paling bersinar. Dia memiliki efek slow, efek knock up, dan town area. Skill 3 yang merupakan town area ini menurut kita adalah aspek paling kuat dari Fredrin sebagai tanker. Areanya cukup besar dan efek town-nya juga cukup lama. Skill ini seakan membuat efek town dari gatot kaca atau belerix terasa biasa saja. Apalagi jika ditutup dengan skill ultimate-nya yang dimana damage-nya cukup sakit karena sifatnya ini scaling. Jika kalian berhasil melakukan combo skill 1, 2, dan skill 3 kalian berhasil mendapatkan banyak musuh sekaligus, kalian bisa menutupnya dengan skill ultimate ini sebagai sumber damage-nya. Kita cukup yakin kalau Fredrin ini adalah salah satu hero yang masuk dalam kategori hero yang kuat sesuai dengan pilotnya. Cara mainnya cukup sama seperti hero baru sebelumnya, yakni Julian. Singkatnya, bagi pemain yang tidak tahu cara melakukan combo semua skill hero ini, maka potensi dari Fredrin juga tidak akan bisa terlihat. Tentu saja akan ada kemungkinan kalau Fredrin versi advanced server ini memang masih belum balance. Mengingat itulah tujuan dari advanced server. Jadi, masih ada kemungkinan kalau Fredrin ketika dirilis ke live server nanti akan berbeda dengan versi yang kita mainkan sekarang ini. Masih ada juga kemungkinan kalau musuh yang kita lawan ketika menggunakan hero ini memang memiliki skill yang kurang bagus. Sehingga kita merasa kalau hero ini sangat kuat, padahal hasilnya masih bisa berbeda. Dari pengalaman kita bermain hero ini, Fredrin masih terasa seperti tank inisiasi pada umumnya. Tapi, dilihat dari skill set dan damage yang dimerikan oleh Moonton untuk versi yang sekarang ini, ada kemungkinan kalau Fredrin ini digunakan di banyak role sekaligus. Mulai dari tank, support, jungler, atau bahkan experience sekaligus. Sama seperti kebanyakan tank hybrid fighter pada umumnya, pemilihan item untuk hero ini juga bisa beragam. Entah itu full tank agar heronya sulit dibunuh, bisa juga full damage biar bisa jadi glass cannon, atau bahkan hybrid saja agar terasa lebih balance. Dari segi pemilihan item, kita bisa menyamakan Fredrin ini sama seperti tamus contohnya. Kemampuan snowball dari Fredrin juga cukup terasa, jadi jika kalian berhasil memenangkan land menggunakan hero ini, kalian bisa terus mendorong musuh tersebut sampai kalian bisa menang. Secara keseluruhan, kita sangat suka dengan kedatangan Fredrin ini. Mulai dari desain hero, cara gerak yang memperlihatkan kepribadiannya, sampai ke gameplaynya yang seru untuk dimainkan. Menurut informasi dari para leakers Mobile Legends saat ini, Fredrin sepertinya dijadwalkan untuk dirilis pada bulan Agustus mendatang. Kira-kira satu bulan dari sekarang. Itu saja mungkin video singkat kita mengenai hero terbaru Mobile Legends bernama Fredrin. Semoga kalian terhibur dan tentu saja subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax